Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan review busit motor baru ya disini ada bis akung sejati dengan menggunakan bodi jet boost 5 SHD single blast dan untuk modnya seperti biasa dari ASEG farm dan untuk statusnya adalah sell untuk liverynya sendiri ini saya dapatkan dari grupnya ya dan untuk kredit dari liverynya nanti saya tulis di deskripsi nah buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya oke teman-teman langsung saja kita review ya untuk penampakan secara utuh itu seperti ini unitnya ini tanpa variasi ya hanya dipasangkan dengan velg alkohol yang tentunya sangat mantap sekali ya bisa teman-teman lihat ya kalau jet boost 5 itu di warna dasarin hitam itu kayak kelihatan lebih gagah ya teman-teman tuh bisa teman-teman lihat ya keren banget loh warna hitam ya apalagi dikombinasikan dengan warna cerah seperti oranya ini ya jadi sangat mantap sekali oke langsung saja kita review untuk bagian depannya itu seperti ini ini ada tulisan jet boost 5shd dan di bagian kaca di bagian bawah ini ada stiker tough cardinal lalu untuk di bawahnya lagi ada tulisan agung sejati dan juga logonya jadi seperti ini ya itu sangat mantap sekali ya jet boost 5shd dan untuk bagian samping ini lumayan rame ya namun walaupun rame untuk elegannya itu masih dapat teman-teman di bagian kaca itu ada RM280 APS Euro 4 space frame air suspensi jadi sudah lengkap semuanya mulai dari fitur suspensi udara terus ada juga space frame dan juga sudah Euro 4 dan APS jadi sangat mantap apalagi dengan dapur pacu 280hz power ya sangat mantap sekali dan untuk bagian bodi disini ada strippingnya ya yang beberapa motif warna ada merah, kuning, orangnya ya orangnya itu kuningan gitu ya lalu ada biru, abu-abu, putih sama warna dasarnya hitam gitu ya dan untuk bagian tengahnya itu ada agung sejati dan juga antar kota antar provinsi dan yang membuat menarik ini adalah logo ini ya ini logonya logo apa ya entah burung atau ikan ya ini yang tahu bisa komen ya dan di bagian belakangnya di bagian kaca ada tulisan stikar adiputro ya jadi sangat mantap sekali nah untuk bagian belakangnya ini atau bagian muritan ini ada tulisan julukanya ya e-klesia e-klesia ya itu dan untuk bagian bawahnya ada agung jati dan strippingnya cukup semple juga masuk untuk di bagian dan sampai kanan kiri ya jadi sangat mantap sekali dan untuk interiornya kita lihat untuk interiornya itu seperti ini warnanya ya jadi ya spionnya standar aja tuh mantap banget ya ini seperti jet boost dua yang kemarin osor itu juga seperti ini ya tuh mantap banget ya jadi lampunya itu walaupun kita nyalakan misal siang-siang itu enggak terlalu silau ya karena ini lampunya itu lebih warm dan juga lebih redup gitu ya jadi mantap lah ya dan untuk busit yang kita gunakan pada kesempatan kali ini tuh adalah busit versi 404 ya belum saya update ke yang terbaru karena saya lagi mager buat ini ya download dlc-nya gitu ya ya aduh-duh-duh-duh-duh traffic-nya ini kok busit ini kacau banget ya enggak di busit versi terbaru yang lama juga itu juga masih gitu ya malah yang enggak ada traffic ngacau itu yang busit versi ini ya versi yang lalu itu 3.7.1 waduh ini lumayan parah ya ini untuk damage-nya 2% ya kalungnya itu dan yang kena itu bagian ini canon ya agak bengkok ini yang lampunya ini waduh semoga saja maling bisa memperbaiki dari traffic-nya gitu ya karena ya seperti inilah ya gak enak untuk dimainkan gitu ya kalau traffic-nya itu kacau seperti ini dulu itu padahal enak gitu ya kok sekarang itu kayak berubah gitu ya busit ini awas hati-hati misal kita juga pakai codename traffic itu juga percuma ya karena traffic-nya itu kadang itu ini ya kurang safety gitu ya tiba-tiba kita ditabak gitu ya jadi seperti itu oke mungkin cukup sekian ya review singkat dari ZB 5 HD single glass nanti mungkin next time kita akan review lagi dari PO-PO yang mungkin ada livery-nya ya boleh teman-teman request mau dibuatkan video review PO apa nanti saya buatkan ya untuk videonya jika livery-nya ada gitu ya oke mungkin cukup video yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf akhir kata saya Fafri Satu Jawa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam visit money selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati